Kelas 6, baru 2 bulan, si anak itu depresi. Sebenarnya gini ya mas, kejadian itu udah lama, semenjak naik kelas 6. Kelas 6 baru 2 bulan, si anak itu depresi. Awal mula si anak depresi itu gini, si anak itu berusaha mau punya alat komunikasi seperti HP. Seperti rekan-rekan yang lainnya, si anak itu berusaha untuk menabung, nyalengin uang sendiri. Dengan hasil apa? Setiap hari Jumat kan di masjid kami itu anak-anak pada bawah kota Kamal keliling. Nah nanti bagiannya anak itu, haknya anak itu dikasih 10% dari hasil ngambilin kota Kamal itu. Nah dikumpulin lah si uang tersebut sampai beberapa bulan. Itu kalau masalah dari kelas 4 lah, kelas 4 sampai kelas 5. Nah sesudah uang terkumpul, si anak itu beli HP sendiri. Udah beli HP, si anak itu seneng. Itu lagi rajin-rajinnya sekolah. Nggak lama si HP itu dijual lah sama orang tuanya. Udah dijual, disitu mulai si anak goyang. Terganggu pola pikirnya. Dengan perekonomian keadaan orang tuanya seperti itu. Mungkin orang tuanya juga butuh kan gitu. Jadi entah dipinjam dululah si HP itu untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Keluar dari rumah jam 6, ketemu-ketemu itu jam 4 sore kalau nggak salah. Kita jemputlah ke sana. Udah dijemput, pulang. Nggak lama kemudian dari masyarakat pun supaya si anak itu seneng. Dikasih sepeda. Patungan itu. Itu suadaya masyarakat. Suadaya masyarakat di patungan. Kalau ibu rumah tangga, apa ibunya ibu rumah tangga. Kalau bapaknya Ananda Arya itu buruh serabutan, kulit bangunan. Kalau neneknya itu jualan sayuran. Nah bareng sama ibunya Ananda Arya di depan masjid. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.